Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel crypto farm semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali seputar kabar-kabar dan berita-berita terbaru seputar cryptocurrency khususnya Luna klasik ya yang scan hari semakin ramai saja nih teman-teman sebelum saya lanjut ke pembahasannya untuk temen-temen yang baru berkunjung di channel crypto Farmers ini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dari channel crypto Farmers ini ya Oke langsung saja disini kita masuk ke pembahasannya disini saya mengambil kabar berita dari koinpik.com yang kabar ini masih baru dirilis di 40 menit yang lalu ya bahwasannya berita komunitas teraklasik atau LUNC dapat membayangi krisis dukon ya karena komunitas ini meskipun dukon dikejar-kejar oleh pihak kepolisian namun komunitas itu tetap optimis dan selalu memberikan dukungan positif untuk teraluna ini bahkan saat situasi krisis teraluna semakin ketat kabar positif tampaknya membuat komunitas teraklasik tetap termotivasi teman-teman untuk terakhir ini pihak berwenang telah menangkap kepala urusan umum terah setelah mendapatkan surat perintah pengadilan yang dikeluarkan terhadapnya kantor kejaksaan korea selatan mengambil tindakan sementara itu komunitas teraklasik atau LUNC semangat mendukung cryptocurrency dengan aktivitas sosial yang sangat tinggi nah dominasi sosial besar-besaran dengan berita teraklasik terlepas dari tekanan regulasi dan judicial seputar aktivitas dukon komunitas LUNC menunjukkan minat yang menjanjikan dalam sebulan terakhir komunitas teraklasik meroket aktivitasnya dalam hal sosial mensen hal ini menunjukkan betapa aktif dan terlibatnya masyarakat dalam proyek tersebut menurut platform kecerdasan sosial kripto yaitu lunar crash teraklasik ini menunjukkan aktivitas sosial besar-besaran dalam satu bulan terakhir sehingga mengakibatkan ada lompatan lebih dari 150% dalam dominasi sosial teraklasik atau LUNC terus kemudian ada peningkatan besar-besaran lebih dari 136% dalam keterlibatan sosial dalam satu bulan terakhir ini selama jangka waktu yang sama harga LUNC meningkat secara besar-besaran berkat rally harga singkat bulan lalu ya di bulan September padahal harga kripto yang lain itu pada turun semua namun berkat adanya media sosial ini mendukung penuh ya banyak komunitas yang memberikan apresiasi terhadap lunaklasik mengakibatkan harga LUNC ini malah naik sendiri dan teman-teman daripada koin-koin yang lain pada saat penulisan harga LUNC ini berada di kisaran 0,000294 USD turun di kisaran 0,42% dalam 24 jam terakhir data ini menurut the coin lengkap market ya terus kemudian untuk sebagian besar dari 30 hari terakhir cryptocurrency mempertahankan kisaran harga 0,00091 pada satu tahap kapitalisasi pasar LUNC naik hampir enam kali lipat dari dari dibawah 600 juta USD menjadi 3,60 miliar USD dalam waktu kurang dari tiga minggu terus disini ada beberapa pertanyaan ya bagaimana Anda menjelaskan ini lihatlah aktivitas komunitas morning terakhlasik selama sebulan terakhir aktivitas satu bulan terakhluna klasik tuh sosial media yang menyebut terakhluna itu kurang lebih ada 2,12 juta ditambah 15 153,3 persen terus kemudian keterlibatan sosial media yang lain itu hampir 1,9 miliar ditambah 1,136,7 persen untuk dominasi sosial media seluruh dunia mencapai 4,07 persen plus 153,3 persen ini sangat luar biasa banget ya terus kemudian berkat adanya berita-berita yang sangat positif untuk terakhlasik disini juga ada salah satu paus ya kalau bisa dibilang paus lah LUNC bul lainnya segera lari nah ini banyak banget investor-investor besar yang sedang mengincar investor LUNC sementara itu seorang investor LUNC yang bernama bull.bnb menyatakan keyakinannya dalam rally harga segera awal bulan ini di bulan Oktober ini pertukaran crypto Binance mengatakan telah mengirim lebih dari 5 miliar token terakhlasik atau LUNC ke alamat pembakaran setelah pengumuman pembakaran harga LUNC naik secara signifikan ke depan lebih dari banyak berita seputar terakhlasik dapat menyebabkan kenaikan harga tersebut bertentangan dengan sentimen pasar kripto yang sedang berjalan ini sangat luar biasa teman-teman jadi semakin banyak berita-berita yang mengabarkan LUNC dan mendukungnya banyak yang berkomentar positif tentang LUNC maka itu juga akan mendorong harga lunaklasik ini semakin meningkat teman-teman bahkan meskipun kondisi pasar itu lagi beris tapi kalau berita-berita tentang lunaklasik ini bagus-bagus ya sangat positif banget itu juga akan melawan arah pasar tersebut teman-teman meskipun beris kalau beritanya positif ya harga akan tetap stabil atau memang atau malah mengalami rally panjang gitu Oke mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebelum menikmati video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar kripto garansi dari channel crypto pharma sini guys sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati